Untuk mengantisipasi bencana alam di kota Sukabumi, ratusan personil gabungan disiagakan. Hal itu sebagai antisipasi sedini mungkin dampak bencana. Ratusan personil gabungan TNI, Polri, Satwa PP, BPBD, serta relawan tanggap bencana disiagakan untuk mengantisipasi bencana alam di kota Sukabumi. Apel siaga diharapkan mempermudah koordinasi dan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah dengan seluruh unsur terkait. Guna menunjang hal tersebut, sejumlah peralatan siaga bencana pun disiagakan seperti perahu karet, kendaraan evakuasi, dan peralatan kebencanaan lainnya. Oleh kota Sukabumi, Ahmad Fahmi mengatakan, saat ini di kota Sukabumi ada beberapa titik daerah yang rawan bencana, terutama longsor, terutama di kecamatan Cikole, kota Sukabumi. Namun, hingga saat ini, pemerintah kota Sukabumi belum menetapkan status siaga bencana. Itu kan potensi bencananya cukup tinggi, dan termasuk juga kota Sukabumi yang punya potensi bencana. Jadi sebelum bencana itu datang, meskipun kita tidak berharap akan adanya kedatang bencana itu, kita sudah siap siaga. Dan Alhamdulillah, Pores, Kodim, semuanya bersama Pemda, kita sinergis untuk mengantisipasi seandainya. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Asep Suhen Driawan, mengatakan, jumlah kejadian di Kota Sukabumi dari Januari sampai November tercatat 132, diantaranya longsor, banjir, dan rumah robo. Oktober, November itu ada sekitar 13 kejadian yang diakibatkan atau dampak daripada pengalihai musim, dari musim kemarau ke musim ke hujan. Tercatat dari Oktober, November, sekitar 13 kejadian ini, kebanyakan banjir, longsor, rumah robo. BPBD akan menetapkan status siaga bencana Desember mendatang. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status siaga bencana banjir dan longsor per 1 November 2018.